Kemelut di Istana Sri Bima Jilid III. Ketiga orang itu kemudian menuju gardu. Yang disebut gardu ini sebuah bangunan mirip rumah tapi dengan ukuran amat kecil mungkin lebar 2 depa dan panjang 3 depa saja. Tidak memiliki dinding tertutup. Dan yang menandakan bahwa ini tempat menjaga keamanan, karena di sampingnya terdapat kentonang, juga ada beberapa alat lainnya. Mereka bertiga langsung duduk di balai-balai yang terdapat di gardu tersebut. Sambil duduk, Ginggi meneliti beberapa alat yang disimpan di sudut bangunan kecil ini. Ada tumbak, tombak, yaitu semacam tongkat kayu tapi ujungnya diberi logam yang amat runcing. Benda ini jelas fungsinya untuk menusuk. Ada cikrak, yaitu sebangsa berankar untuk mengangkut orang pingsan atau celaka. Ada cangkalak, seikat tambang terbuat dari bahan bambu. Mungkin fungsinya untuk mengikat tahanan. Dan yang ini apa namanya, kitanya Ginggi meneliti sebuah alat lain. Sama seperti tombak hanya ujungnya yang terbuat dari logam itu melengkung seperti bulan sabit atau tanduk kerbau. Itu namanya cagak. Fungsinya untuk menangkap orang yang dicurigai. Supaya dia tak melarikan diri dalam pengejaran, orang itu kita pepet ke dinding dengan cagak. Pasti tidak akan lepas lagi sebab badannya terkurung lengkungan cagak ini, kata Kiogel. Kita hanya tinggal mengikat kaki dan tangannya saja dengan cangkalak ini. Kami, lanjutnya seraya memperlihatkan tambang bambu itu. Ginggi mengangguk-angguk. Seringkah para tugur menangkap penjahat, Ki? Tidak dikatakan sering. Sebab pada umumnya penjahat selalu menghindari bentrokan dengan tugur. Kalau kita lengah mereka masuk. Tapi bila kita siaga, mereka tak ada, kata Kiogel. Ki banan hanya batuk-batuk kecil saja sambil mengorek-ngorek kuping dengan jari kelingkinya. Tapi, ya begitulah, seperti apa yang dikatakan Rama tadi, yang namanya penjahat bukan terbatas pada pencuri dan penyamun saja. Yang datang ke kampung ini dengan niat mengacaukan, memang tidak sedikit, kata Kiogel setengah mengeluh. Heran. Kalau bukan pencuri atau penyamun, untuk apa mereka berbuat kejahatan mengacau desa Gumam Ginggi seperti bicara pada dirinya sendiri. Kiogel ikut menghela nafas. Sekarang ini zaman kacau, anak muda. Musimnya orang berambisi untuk memperoleh kesenangan, musimnya orang menganggap dirinya benar dan menuding orang lain salah serta musimnya keserakahan dan kemunafikan merajai kehidupan. Ada orang yang merasa punya kebenaran dan hal itu dipaksakan kepada orang lain agar menjadi kebenaran umum. Ada orang yang merasa punya wibawa dan kewibawaan itu dipaksakan kepada orang lain agar kebesaran tercipta pada dirinya. Dan yang menjadi korban kesemua ini adalah ambar rahayat. Banyak perintah, banyak pendapat dan mereka tak tahu apa yang harus dilakukan sebenarnya. Yang berani melakukan pilihan, akan punya risiko sebab menciptakan pertentangan satu sama lainnya, kata Ki Banen dengan wajah kusam. Ginggi menatap wajah Ki Banen. Orang tua ini tak gemar bicara. Tapi satu kali bersuara menimbulkan renungan yang dalam baginya. Apa yang sedang kalian hadapi sebenarnya, sepertinya hidup ini benar-benar sesak dan sempit buat kalian. Ki tanya ginggi sambil membereskan rambutnya yang tergerai ke pundak karena tanpa ikat kepala. Aneh sekali. Kau memang orang aneh, anak muda. Mengaku pengembara tapi tak tahu keadaan dunia, Ki Ogil yang menjawab. Sekarang ini zaman pertentangan pendapat. Sesudah kehadiran agama baru, banyak orang bersilang pendapat mempertentangkan kebenaran hakiki. Ada orang bertahan dengan kebenaran lama, ada orang berjuang melebarkan sayap kebenaran baru. Akibatnya, orang yang tak tahu apa-apa menjadi terpecah-pecah dan ada juga yang sampai berkelahi. Anak melakukan permusuhan dengan ayah dan saudara kandung menjadi renggang. Itu semua konsekuensi dari kehadiran agama baru, anak muda, Tutur Ki Ogil. Aku tidak tahu apa itu agama. Tapi kalau ada orang yang mempertentangkan kebenaran, kedengarannya lucu. Mengapa pula tadi Aki katakan ada kebenaran baru yang dipertentangkan dengan kebenaran lama, seolah-olah kebenaran itu bisa berubah-ubah mengikuti pergantian masa. Kalau ada orang bertindak tak adil kepada yang lain apakah akan dinilai berbeda pada masa yang beda? Apakah orang-orang masa lalu, hari ini dan masa yang akan datang akan menilai berlainan terhadap orang yang suka bohong, berhianat dan kepada orang yang gemar menganiaya kata ginggi menatap saling bergantian kepada kedua orang tua itu? Giliran Ki Ogil dan Ki Banan yang menatap pemuda itu dengan penuh rasa heran. Omonganmu barusan hanya akan keluar dari mulut orang yang mengenal agama. Akan tetapi, mengapa kau tak dibilang tak kenal agama? Anak muda tanya Ki Banan mengerutkan dahi. Dibalas oleh pemuda itu dengan sama-sama mengerutkan dahi. Walau tidak rajin benar, tapi kidar, maksudku, orang tuaku kerap mengatakan hal ini kepada aku. Tapi tak satu kalipun dia mengatakan bahwa itu agama, gumam ginggi merenung. Orang mengenal tata nilai dan aturan hidup dan apalagi melaksanakannya, itulah orang beragama, anak muda kata Ki Ogil. Adakah orang tuamu mengatakan tentang agama yang dianutnya lanjut Ki Ogil lagi? Pemuda itu termenung sejenak, lalu, setahuku dia tak bilang apa-apa. Kalaupun dia sering memberikan petuah, apakah itu bagian dari agama, aku tak diberitahu, katanya. Entah siapa orang tuamu. Tapi sikapnya aneh. Dan kesemuanya melahirkan perangai aneh padamu, anak muda. Kau datang ke kampung ini tanpa basa-basi sopan santun. Dan lantas kami percaya serta memaklumimu setelah kau bilang tak kenal agama. Tapi sekarang, kau bicara panjang lebar penuh filsafat. Aneh, benar-benar aneh kata Ki Banen. Sudah berapa kali kalian bilang soal sopan santun? Aku tak tahu, sopan santun itu apa, kitanya ginggi, disambut gelak tawa kedua orang tua yang duduk bersilah di hadapannya. Nah, sekarang kalian tertawa. Padahal tadi sore kalian berang padaku karena urusan sopan santun itu omel ginggi menampilkan mimik jengkel. Melihat kejengkelan pemuda ini, Ki Ogel tertawa, juga Ki Banen dengan tawa tipisnya. Benar-benar kau orang aneh anak muda, kata Ki Ogel. Walaupun baru sedikit-sedikit, engkau tahu akan sikap hidup yang benar, anak muda, kata Ki Banen dengan suara rendah. Tapi, memang kau benar-benar tak mengenal agama. Sebab orang yang tahu akan agama akan tahu juga tradisi dalam menjaga nilai hidup. Orang yang mengenal dan menjunjung agama, diantaranya sanggup memperlihatkan perilaku baik. Berkata benar, mendengar benar, melihat benar, rengkuh, sopan dengan badan membungkuk, terhadap orang yang lebih tua dengan tutur kata halus dan suara enak didengar, kata Ki Banen. Lantas? Harus sanggup menjaga wibawa dan kehormatan baik diri sendiri maupun keluarga, juga wibawa serta kehormatan raja dan kerajaan, Ki Ogel yang melanjutkan omongan. Nah, kalau sudah begitu, bereslah keadaan. Tetapi, mengapa kalian tadi membingungkan hidup yang tengah berlangsung hari ini? Ginghi menyerang dengan pertanyaan baru. Ki Ogel dan Ki Banen menundukan kepala dan menghela nafas. Itulah masalahnya, anak muda, keluh Ki Banen. Kedua orang ini saling tetap dengan sorot lesu. Menundukan kepala dan menghela nafas lagi. Dia mengbisu. Suara binatang malam mulai terdengar. Ada suara cengkerik menggeret-geret pilu, ada suara burung malam menghardik-hardik lesu dan dikejauhan sayup-sayup burung lok-lok dan bunga okian menambah sepinya malam. Padahal bulan di langit benderang. Ginghi menghitung, ini hari ke-12 di perjalanan bulan ke-6 tahun Saka. Dan melihat bulan benderang, pemuda ini jadi ingat Ki Dharma. Barangkali di puncak cakrabuan Aki Dharma masih sendirian. Kalau tak diusir pergi, seharusnya dia mengajak Ki Dharma menikmati burung walik bakar yang diburu tadi pagi. Sudah ku katakan sejak tadi, ini zamannya orang berebut pengaruh. Sekarang di bumi Jawa Kulon, pajajaran tidak sendirian. Di sebelah barat ada kerajaan Banten dan di timur kerajaan Cirebon. Kedua negara baru itu mengatur sendi negara dengan dasar agama baru. Mereka tengah berjuang untuk memperkenalkan dan melebarkan pengaruhnya kemana-mana. Jadi, termasuk pula ke wilayah pajajaran, kata Ki Banen. Ki Ogel menambahkan, kini pengaruh agama baru semakin meluas. Kerajaan Talaga dan Kerajaan Sumedang larang yang dulu benar-benar taat kepada pajajaran karena di sana merupakan pusat-pusat agama lama, sudah lama terpengaruhi keyakinan agama baru walau sebagian masih setia dengan agama lama. Namun akibatnya, timbul perpecahan. Ada Kanda Galante, setingkat Wadana di zaman Kinipen, yang diam-diam mempertahankan keyakinan lama, ada juga yang terang-terangan masuk kepada keyakinan baru. Di dalam lingkungan Kanda Galante sendiri sebetulnya sudah terpecah-pecah. Beberapa desa masih mau mempertahankan keyakinan lama, tapi beberapa di antaranya melepaskan begitu saja, kata Ki Ogel panjang lebar. Ruat sekali keadaan, pikir Ginggi di saat mendengar penjelasan ini. Kampung ini sendiri, masuk ke dalam keyakinan mana, kitanyanya. Di sini pun sebenarnya sudah ada macam-macam gagasan. Tapi Rama Dongdo tidak bersifat memaksakan sesuatu. Beliau tetap patuh kepada amanat Kang Jeng Prabu Seribaduga Maharaja, penguasa pajajaran puluhan tahun silam. Dulu Seng Prabu bersabda, tidak akan melarang ambar rakyat mengambil satu keyakinan agama. Yang beliau larang bila sembarangan memilih sambil tak jelas apa yang dipilih. Tak apalah ambar rakyat memilih agama yang bermanfaat bagi kesentousaan negara, asalkan jangan untuk berhianat dan membodohi, bukan untuk memupuk kekayaan dan kesenangan pribadi. Tak apalah mengganti keyakinan dengan yang baru asalkan untuk menolong sesama yang membutuhkan dan membantu orang lain tanpa pamrih apapun, kata Ki Banen. Namun kebijaksanaan Kang Jeng Prabu Suwargi, yang sudah meninggal, tidak dimengerti benar oleh semua lapisan ambar rakyat. Banyak orang bertahan karena agama lama atau berjuang karena agama baru hanya dipertalikan dengan kepentingan politik, kata Ki Ogel. Aku tak mengerti, Ki kata Ginggi mulai menguap karena malam semakin menjelang. Kalau kau pandai mengamati perjalanan waktu beserta isi kehidupan ini, kau akan tahu, kata Ki Banen turun dari balai-balai. Dia mendekati kentongan. Diambilnya alat pemukulnya yang diselipkan disela selalu bangkentongan dan segera dipukulkannya ke tubuh benda yang terbuat dari kayu nangka ini. Trong-trong-trong-trong-trong. Beraturan dan enak didengar. Matamu kuyuh dan tengkuk mukian melengkung. Lehermu pun tampak seperti leher kura-kura. Itu tanda kau ngantuk dan kecapaian. Ayo, tidurlah kau tak perlu cari-cari jasa ikut jaga. Tanda seru kata Ki Ogel. Ginggi tersipu. Padahal tadinya janji mau ikut tugur atau meronda. Tapi, memang baru sekarang dia rasakan, betapa lelahnya sebetulnya dia. Sejak pagi hari menuruni bukit dan lembah serta keluar masuk hutan, tidak sebentar pun dia istirahat. Makan dendeng menjangan pun, bekal dari Ki Dharma, dilakukannya sambil berjalan menyusuli hutan. Ginggi berbenah diri. Buntalan kainnya yang berisi satu-dua setel pakaian sederhana dia gunakan sebagai bantal. Ginggi berbaring, telentang sebentar. Kelopak matanya dikatupkan. Tapi di kelopak matanya itu malah terbayang gadis mungil yang membawa baki dan menyodorkan penganan. Siapakah dia, pikir pemuda itu. Namun hatinya tak sempat berbincang-bincang lagi sebab matanya sudah pedih terkatup rapat. Pemuda itu terlena. Hanya saja, entah berapa lama ia tertidur. Sebab secara mendadak dia dikejutkan oleh sebuah pertanyaan yang diajukan cukup keras. Siapa dia kata si suara keras? Dia pengembara kemalaman, Ki Kui. Numpang tidur Ki Ogul menjawab hormat. Di saat suasana genting seperti ini kau jangan sembelarangan menerima pendatang. Kenapa pula tidak dilaporkan padaku kata orang yang dipanggil Ki Kui. Diam sejenak. Bangunkan dia kata Ki Kui lagi dengan nada jengkel. Yang, bangun, Yang Ki Ogul menggerak-gerakan tubuh Ginggi yang sebenarnya sudah sejak tadi mendengarkan pembicaraan mereka. Pemuda itu pura-pura menggeliat, menguap dan menggisik-gisik kedua matanya. Lalu dia memutar wajah ke segala arah. Hei, bangun orang asing kata Ki Kui. Ginggi menggisik kembali kedua belah matanya sebelum benar-benar menatap orang yang berdiri bertolak pinggang di sisi balai-balai. Ketika pemuda itu meneliti, ternyata yang disebut Ki Kui adalah seorang lelaki setengah bayar berpakaian kampret hitam, bercelana komperang putih dan ada kain sarung tersandang di bahunya. Dia memakai terompah kulit dan banyak hiasan cincin batu di hampir semua jari tangannya, kanan dan kiri. Ikat kepalanya juga hitam, sedikit totol-totol coklat muda. Tapi yang lebih menarik perhatian pemuda itu, Ki Kui ini matanya mencorong tajam karena bola matanya nampak besar menonjol. Hidungnya juga besar agak pesek, dengan hiasan kumis tebal hitam melengkung seperti tanduk kerbau. Beri hormat kepada Ki Kuo Suntara, anak muda, kata Ki Banan setengah memperingatkan. Ginggi sudah punya pengalaman. Bila berlaku seenaknya maka orang yang dibawa bicara akan tersinggung. Maka untuk tidak membuat kemarahan orang, Ginggi mengikuti tata kerus seperti apa yang mereka inginkan. Melihat Ki Kuo dan Ki Banan berdiri setengah membungkuk sambil sepasang tangan bersilang di bawah pusar, pemuda itu pun ikut berdiri dan berlaku seperti mereka. Membungkuk setengah menunduk dan kedua tangan bersilang di bawah pusar. Siapa namamu, dari mana asalmu dan apa keperluanmu datang ke sini? Ki Kuo Suntara mengajukan pertanyaan beruntun. Aku kemalaman dan numpang tidur di sini. Aku pengembara, hendak mencari kerja. Tadinya minta kerja jadi tugur di sini, Ki Kuo, kata Ginggi menjawab berpanjang-panjang padahal untuk menyembunyikan beberapa jawaban yang tak mungkin diucapkannya. Hahaha Ki Kuo tertawa ngakak sambil melinting ujung kumis kiri dan kanan. Tugur bukan pekerjaan yang mesti diberi imbalan, sebab merupakan kewajiban dasa, pemenuhan pajak tenaga. Dasar anak dungu ejeki Kuo Suntara. Oh, aku baru tahu bahwa tugur itu suatu kewajiban, gumam Ginggi. Nah, memang begitu. Tapi kalau kau hanya pengembara dan berniat mencari sesuatu nasi, kau boleh memilih pekerjaan di kampung ini. Aku banyak membutuhkan tenaga muda sepertimu ini, kata Ki Kuo sambil matanya meneliti bentuk tubuh Ginggi yang sembada, kekar, dan sedikit berotot keras. Ogel, teliti latar belakang anak muda ini. Kalau memenuhi syarat kau boleh ajak dia bekerja, kata Ki Kuo Suntara sambil hendak berlalu. Eh, mana tugur yang dua orang lagi? Tanda tanya katanya lagi meneliti isi garduh. Sedang berkeliling, Ki Kuo, kata Ki Ogel bagus. Dan Ki Kuo berlalu dengan tangan berlenggang gagah. Di keremangan cahaya obor, sesekali tangan kanannya mengapit ujung kain sarung, sesekali tangannya digunakan memuril ujung kumisnya. Itulah Ki Kuo Suntara, anak muda, Ki Banan berkata sedikit mengeluh. Diakah pemimpin di desa ini? Tanya Ginggi. Benar. Tapi terkadang sering berbeda pendapat dengan orang yang dituakan, yaitu Rama Dongdo, kata Ki Banan lagi. Ginggi menoleh, minta penjelasan lebih jauh. Ya, sudah aku katakan tadi, kemelut urusan kenegaraan juga jatuh mengalir mempengaruhi orang-orang di bawah, Ki Ogel yang menjawab. Kemelut karena kehadiran agama baru, juga terasa di sini. Rama Dongdo tetap setia dengan agama lama. Tapi beliau tidak melarang rakyat di desa untuk memilih agama apa saja, termasuk yang baru. Sebaliknya Ki Kuo Suntara minta ketegasan kita, apakah mau ikut kemana? Sebab kalau ragu-ragu seperti Rama, diperkirakan rakyat pun jadi ragu-ragu dan akhirnya terjadi perpecahan. Ki Kuo sendiri memilih yang mana, tanya Ginggi. Kami juga tak jelas, dia memilih apa. Sekali waktu dia mengatakan, karena kita hidup di bawah kerajaan Talaga yang sudah ikut ke Cirebon, sebaiknya desa ini pun ikut ke Ratu Talaga saja. Ki Kuo mencercakan jeng Prabu Ratu Sakti yang dianggapnya sudah tak menjadi pemimpin negara yang baik karena menarik pajak tinggi dan suka bertindak keras terhadap rakyat. Anehnya kendati dia seperti memihak Cirebon, tapi tetap memerintahkan rakyat di desa ini untuk mengumpulkan barang-barang seba, pajak hasil bumi tahunan, yang akan dikirimkan ke Pakuan. Ini aneh. Dan kami hanya menduga, Ki Kuo Suntara sebenarnya masih menyegani Pakuan dan tak berani menahan seba yang diminta Pakuan, kata Ki Banen. Benar. Aku kira juga demikian kemungkinannya, Gumam Ki Ogle. Kalau begitu aku baru mengerti. Banyak carangka dan dongdang, alat pengangkut barang hasil bumi, bertebaran di pekarangan ramah untuk kepentingan seba. Ya, kan kata Ginggi. Ki Ogle dan Ki Banen mengangguk. Sekarang masa panen di ladang dan huma. Seba ke Pakuan juga dilakukan setahun sekali saat panen tiba. Barang-barang itu memang tengah dihimpun untuk kemudian menjadi iring-iringan seba ke ibu kota, kata Ki Ogle. Tentu jauh dan amat jauh sekali. Kalau kami harus langsung mengirimkannya ke sana barangkali akan mati kelelahan. Kami hanya mengirim seba sampai ke sebuah tempat selepas sumedang larang saja. Dari sana ada yang melanjutkan lagi, sesudah semua desa yang masih setia kepada Pakuan sama-sama mengumpulkan seba, kata Ki Banen. Menurut kedua orang ini, jauh sebelum kerajaan Talaga berpihak ke Cirebon, sebetahunan untuk Pakuan dihimpun di Talaga. Artinya, yang mengirim seba ke Pakuan dibebankan kepada kerajaan kecil yang ada di bawah pajajaran. Sekarang sesudah ada perpecahan, bisa saja kerajaan menghentikan seba ke Pakuan, akan tetapi satu-dua desa di bawah kerajaan tersebut masih setia mengirimkannya secara pribadi atau bergabung dengan daerah lain yang masih sama-sama punya rasa setia, kata Ki Ogle lagi. Salah satu di antaranya, adalah desa kami inilah, kata Ki Banen menyela. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar kentongan dipukul berirama. Kata Ki Ogle, mereka adalah dua tugur atau rondel yang tengah tugas berkeliling. Ginggi belum bertemu dengan dua tugur ini, sebab mereka baru hadir di saat Ginggi sudah tidur. Sewaktu pemuda ini terhenyak dibangunkan Ki Kuhusuntara, dua tugur itu tengah keliling kampung. Sekarang suara irama kentongan lebih jelas kedengaran, tanda kedua orang tugur datang mendekat. Dan ketika irama tabuhan itu kian keras, remang-remang di arah sana nampak dua orang mendekat. Tiba di pekarangan gardu wajah-wajah mereka nampak jelas kelihatan. Itu sesudah keduanya membuka kain sarung yang sejak tadi dikerudungkan ke wajah dan kepala mereka untuk menahan serangan angin malam. Cahaya bulan yang sudah mulai bergeser ke barat disertai goyangan cahaya api obor di tangan seorang tugur menyebabkan Ginggi bisa mengenali wajah keduanya satu persatu. Dua-duanya ternyata masih amat muda. Mungkin usianya hanya berbeda satu atau dua tahun di atas usia Ginggi. Yang membawa kentongan kulitnya agak kehitaman, giginya tonghor, menjorok ke depan. Ada kumis tipis berbulu jarang dan didagunya berjuntai rambut jarang menyerupai jenggot. Si pembawa cahaya obor nampak sedikit lebih tampan, kendati ada kesan angkuh lantaran bibirnya selalu nampak mencibir bagaikan orang mencemooh. Ketika melihat Ginggi duduk mendekat lutut, si pembawa kentongan berkata, bagaimana, apa sudah diperiksa dengan baik anak pendatang itu, Ki Ogle tanyanya. Mereka kini hanya berjarak satu sikut saja dengan Ginggi yang masih memeluk lutut karena dinginnya malam. Aku yang melapor kepada Ki Kuo akan kehadiran orang asing ini, kata pemuda tampan pembawa obor tanpa memandang kepada Ginggi. Bagaimana menurut perkiraan Ki Kuo, orang jahatkah dia itu si tampan menunjuk wajah Ginggi dengan obor, sehingga Ginggi mendongakan kepalanya ke belakang karena ujung obor beserta cahaya apinya hanya tinggal sejengkal ke wajahnya. Tidak mencurigai anak ini sejauh itu sebab Ki Ogle mengabarkan sewajarnya berdasarkan penglihatan dan penilaiannya, kata Ki Banen. Apa yang Ki Ogle katakan kepada Ki Kuo? Ki tanya si angkuh lagi. Aku katakan bahwa anak muda ini kecuali lugu dan sedikit bodoh, tidak membahayakan kita semua. Dia datang entah dari mana, kemalaman di sini dan punya tujuan mengembara, atau bekerja apa saja kalau bisa, kata Ki Ogle. Melirik ke arah Ginggi yang masih kalem-kalem saja memeluk lututnya. Tidak jahat tapi bodoh, ya. Huh dengu si tampan angkuh. Ya. Tapi Ki Kuo sudah mengizinkan anak muda ini ikut kerja di sini, kata Ki Ogle. Pekerjaan apa yang bisa diberikan kepada orang macam dia giliran pemuda hitam bergigi tonghor yang bicara. Tentu bukan jenis pekerjaan yang memeras jalan pikiran, kata Ki Ogle. Ki Banen hanya tertawa masa mendengar obrolan ini. Sebaliknya Ginggi acuh tak acuh saja. Secuil pun dia tak menyimak obrolan mereka. Mengapa harus menyimaknya, pikirnya. Tuh mereka pun, terutama kedua pemuda tugur itu, dalam memperbincangkan dirinya tidak sedikit pun memandang padanya, apalagi langsung mengejaknya bicara. Ginggi terpaksa mepet ke sudut ketika kedua pemuda itu akan ikut duduk di balai-balai. Ginggi memang mesti mengalah pergi, sebab dia hanya ikut numpang saja dan jangan sampai kehadirannya mengganggu kenyamanan para petugas jaga saat beristirahat melepas lelah. Keempat orang tugur duduk bersilah saling berhadapan di tengah balai-balai, saling bertutur sapa dan mengobrol. Kedengarannya mereka tengah memperbincangkan suatu persiapan. Jadi, tiga hari sesudah pesta panen, kita baru beranjak pergi mengirim sebah, Madi tanya Ki Ogle. Betul, Ki. Sayang, pesta panen hanya dilakukan satu malam saja, gumam pemuda tonghor yang ternyata namanya Madi. Dulu, dulu sekali, pesta panen dilakukan seminggu berturut-turut. Semua jenis kesenian ditampilkan mulai rengkong hingga dok-dok lojor, mulai seni dalang hingga tembang carita Aki Pantun. Bahkan sanggup mengundang rombongan rengkong gunung dari Tatargaluh. Para anak gadis yang molek-molek, bukan saja keluar dari rumah-rumah seputar kampung kita, tapi juga datang dari luar kampung. Mereka datang berombongan, bersama kakak laki-laki mereka, ataupun bersama kedua orang tuanya. Mereka menghadiri pasar malam dan saling menukarkan barang berdasarkan keperluannya masing-masing. Yang sudah memiliki uang logam dari negeri Champa, Cina, Keling, Parasi, atau dari Pasai dan Siem, mereka pergunakan untuk ditukar dengan barang keperluan lebih berharga lagi, tutur Ki Ogle mengenang masa lampau yang penuh kebesaran. Sekarang bagaimana tanya si Tonghor? Sekarang, tidak semarak seperti dulu. Pesta panen tahun lalu hanya dilakukan dua hari saja. Tahun ini malah satu hari. Tak ada pasar malam, kecuali menggelar pantun, mencoba mengenang masa lalu. Tahun lalu banyak saudagar dari wilayah Kandagalante menawarkan kain tipis buatan Champa. Tapi benda berharga seperti itu hanya bisa ditukar dengan uang logam asing, sebab tak mampu bila harus diseimbangkan dengan sepuluh kati kapas atau sepuluh dongdang padi. Penduduk sudah tak punya kekayaan lebih, kata Ki Ogle lagi. Aneh, padahal ladang tak berkurang dan humapun selebar lautan. Mengapa penduduk tak sanggup memiliki kekayaan berlebih, Ki Pemuda Tampan yang nampak angkuh di Matu Ginggi mulai membuka suara. Itulah karena berubahnya zaman, anak muda, kata Ki Banan yang mulai bersuara pula. Perubahan apa yang menyebabkan orang tak punya kekayaan berlebih, kita tanya lagi si Tampan Angkuh. Kalau aku yang berbicara nanti terpeleset lidah. Mendingan tak menjadi salah pengertian yang mendengar. Bila tidak, hanya akan membahayakan diri sendiri. Sebaiknya kau pelajari sendiri seta, simak sendiri dan saksikan sendiri. Apa yang kau nilai sendiri, itulah kebenaran, paling tidak bagi keyakinanmu secara pribadi, seta, kata Ki Banan. Ginggi baru tahu kalau si Tampan Angkuh ini seta namanya. Suasana terasa hening ketika kokok ayam mulai berbunyi. Hampir semua orang secara bersahutan menguap panjang. Ki Ogil merebahkan dirinya di balai-balai berbantalkan kedua belah tangannya, begitu pula Ki Banan, kendati hanya tidur ayam dengan jidat menempel di atas lutut. Madi masih membunyikan kentongan tapi makin lama makin pelan dan lambat, sampai akhirnya berhenti sama sekali. Ginggi bahkan sejak dari tadi tidur meringkuk di sudut. Pertikaian dia di pancuran. Pagi-pagi sekali ginggi sudah dibangunkan oleh Ki Ogil. Orang tua ini mengatakan padanya agar bila ingin mandi bisa pergi menuju pancuran. Pancuran umum terletak di luar Lawang Kori, pintu gerbang desa. Tapi bertepatan dengan cahaya merah jingga di ufuk timur, pintu Lawang Kori sudah dibuka petugas, kata Ki Ogil. Antara sadar dan tidak karena kantuk masih juga menyerangnya, ginggi mencoba mengucak-ngucak kedua belah matanya. Dia pun segera menggoyang-goyangkan kepalanya mencoba mengusir rasa kantuknya itu. Ginggi memang harus bangun pagi untuk membuat langkah perjalanan selanjutnya. Mana yang lebih penting, melanjutkan perjalanan atau mencoba mencari pekerjaan di desa ini? Nampaknya memang ada tawaran kerja di sini. Tapi tawaran kerja apa, dia tak tahu. Biar nanti kuputuskan seusai mandi saja, gumamnya sendirian. Digardu tinggal dia sendirian sebab Ki Ogil tak sudah pergi kemana, begitu pun Ki Banen. Perkara kedua pemuda bernama Madi dan Seta yang tak dia senangi, ginggi tak perlu mengingatnya. Tak kutemui lagi pun tak mengapa, pikirnya. Ginggi menjinjing buntalan kainnya menuju lawang kori untuk keluar kampung, sebab menurut Ki Ogil, pancuran tempat mandi ada di luar benteng kampung. Pintu lawang kori sudah terbuka lebar namun tak ada penjaga di sana. Sebagai tanda, pada siang hari penduduk tak merisaukan akan adanya gangguan yang tak diharapkan. Ginggi melangkah keluar kampung. Beberapa ratus langkah mengikuti jalan utama, dia sudah menemukan jalan setapak ke kiri, menurun dan mengblok. Ginggi mengikuti arah ini, sebab sayup-sayup dia mendengar suara air pancuran. Benar saja, di sana ada pancuran. Airnya bening keluar dari sebuah metu air di Bukit Terjal. Mengucur turun melalui selas-sela batu cadas dan kemudian ditampung saluran bambu. Air pancuran itu jatuh terus-menerus membentuk sungai kecil berbatu. Banyak hamparan batu kecil rata mengkilap, mungkin selalu digunakan orang mencuci kain. Karena di situ masih sunyi, maka dengan leluasa ginggi menanggalkan seluruh pakaiannya. Baju kampret warna nilanya dibuka, begitu pun celana sontoknya. Dan berus, begitu saja dia membiarkan seluruh badannya diguyur air pancuran yang dingin menusuk tulang sum-sum. Sampai pada suatu saat terdengar jeritan tertahan dari arah jalan setapak. Ginggi menoleh dan amat terkejut, sebab jeritan itu keluar dari mulut seorang gadis. Gadis itu menutup mulutnya, membalikan badan dan berlindung di balik rimbunan pohon. Nanti dulu, aku masih telanjang bulat seru ginggi mempercepat mandinya. Saya sembunyi di sini, tidak lihat engkau terdengar jawaban dari balik pohon. Tapi kau salah. Seharusnya tidak mandi di pancuran ini. Ini tempat mandi dan cuci kaum wanita seru suara di balik rimbunan pohon itu. Kau gadis yang tadi malam menyodorkan penganan di rumah Rama Dongdo, bukan betul. Beliau kakeku jawab dari balik rimbun pohon lagi. Mengapa tak mengobrol denganku? Ih, tak sopan benar. Seorang gadis mengajak berbincang kepada orang yang baru dikenalnya. Sekarang kan bisa? Ih, cepatlah, ketahuan orang lain. Kau nanti dimarahi kata suara di balik rimbunan pohon itu. Laki-laki tak boleh sembarangan dekat-dekat pancuran ini katanya pula masih sembunyi. Ini, aku sudah jauh dari pancuran kata ginggi yang sudah berdiri di dekat gadis itu. Gadis berkain dan berkebaya hitam dengan rambut terurai sebatas pinggul ini terkejut mana kala membalikan badan sudah melihat seorang pemuda berikat kepala dan berpakaian kampret dengan rapih. Kapan kah selesai mandi? Tak ku dengar gerakanmu, katanya menatap wajah pemuda itu selintas, namun bisa meneliti hidung pemuda itu yang sedikit mancung, bola macu bundar dan dagu sedikit terbelah dua ini. Sebaliknya ginggi pun terpesona melihat lesung pipit-pipit kiri gadis itu. Hidungnya kecil mancung serta bibir tipis sedikit merah, dengan sudut-sudut metu yang tajam dengan metu yang hitam legam. Ginggi pun terpesona melihat kecelah di bagian dada, ada kulit-kulit kuning langsat agak montok menonjol dan menantang selera kaum lelaki. Gadis itu rupanya tahu apa yang diperhatikan pemuda itu, dan serta merta melindungi bagian yang jadi incaran meta penetapnya. Kini giliran ginggi yang tersipu-sipu. Pipi dan telinganya terasa panas mana kala dia menduga bahwa apa yang dialakukan dengan matanya diketahui dan dirasakan gadis itu. Plak! Pemuda itu menempeleng pipinya sendiri dan membuat bengong gadis itu. Apa yang kau lakukan? Kang tanya gadis itu heran. Ada, ada nyamuk di pipiku. Kata pemuda itu gagap. Sang gadis yang kini diketahui menjinjing cucian di sebuah pember kayu terkekeh lucu mendengarnya. Kok, urusan nyamuk saja ditertawakan kata ginggi heran. Lucu, baru kali ini di kampungku banyak nyamuk pada pagi hari, kata gadis itu terkekeh lagi. Tangannya yang putih lentik itu digunakannya menutup rengah tawanya. Ginggi tersenyum. Memang tak ada nyamuk, sih, katanya menggaruk belakang kepala. Mari, aku bawakan jinjinganmu, nampaknya berat, kata pemuda itu menawarkan jasa. Sudah biasa aku bawa jinjingan macam begini saban pagi, kata gadis itu sebagai tanda menolak tawaran pemuda itu. Ini karena sekalian saja. Aku juga mau mencuci pakaian kotor kata ginggi sedikit memaksa. Ih, sudah aku katakan, lelaki tidak di sini. Ayo, sini saja cucianmu, aku yang bersihkan kata gadis itu, langsung mengambil pakaian kotor yang tengah digapit ginggi. Pemuda itu mandah saja pakaian kotornya diambil gadis itu. Bahkan di hatinya ada perasaan senang gadis itu mau melakukan untuknya. Aku tunggu di sana, ya kata ginggi. Ah, sudahlah. Di rumah ada ubi rebus, sengaja aku buatkan. Lagi pula, kakek ingin bertemu kau, kata gadis dengan rambut halus menghiasi jidatnya ini sambil berlalu menuruni anak tangga batu. Ginggi menyimak langkah kaki gadis itu, sampai hilang di kelokan. Ginggi menghela nafas, entah karena apa. Tapi dia lupa akan ucapan gadis itu bahwa dia ditunggu ramadongdo. Dia malah memilih batu sebagai tempat duduk di pinggir jalan itu. Duduk termenung namun dengan hati ringan dan senang. Apalagi ketika didengarnya seng gadis mempermainkan air pancuran karena sedang membersihkan badan. Pemuda itu membayangkan, betapa si gadis tengah menyebakan dan menguraikan rambutnya yang hitam legam agar diguyur air dingin dan jernih itu. Dia pun membayangkan, betapa kulit wajah yang putih halus itu ikut diguyur, juga pundaknya yang sedikit berbulu tipis-tipis, juga betisnya, juga dadanya yang montok. Dan, ah, semuanya diguyur air pancuran itu. Beruntung benar seng pancuran, dia bisa bebas dan semena menem menyaksikan tubuh mulus tanpa busana itu. Berbahagia sekali seng air gunung, dia dengan bebas dan semena menem mengelus-elus semua lekuk dan bagian tubuh mungil itu. Sialan benar. Pasti tak ada yang terlewat, semua lekuk dan relung dirambahnya oleh air keparat itu. Tuk, Ginggi mengetuk ubun-ubunnya sendiri. Benar kata Ki Dharma tempoh hari, kalau tak ada kendali, lari kuda bisa kemana saja. Tidak pula untuk jalan pikiran manusia. Dan ingat ini, Ginggi segera berdiri. Dia akan mengunjungi Rama Dongdo seperti apa yang dipesankan gadis itu. Dia melongok sebentar ke arah jalan setapak yang menurun dan berkelok itu sebelum meninggalkannya. Namun baru saja akan membalikan badan untuk berlalu, tuk, kepala bagian belakangnya terasa ada yang memukul. Ginggi menoleh ke belakang. Bukan karena sakit tapi karena terkejutnya. Rasanya, sudah dari tadi dia mengetuk kepalanya sendiri, mengapa sekarang terasa ada getokan lagi? Kau mencuri lihat orang mandi, ya kata seseorang mengamangkan alat pikul. Ternyata yang datang adalah Madi, pemuda jangkung hitam bergigi tonghor itu. Dia pasti telah mengetuk kepala Ginggi dengan ujung pikulan. Siapa bilang aku mengintip orang mandi kata Ginggi menolak tuduhan. Pasti mengintip. Kalau tak begitu, masa engkau diam di sini? Di bawahkan pancuran tempat orang mandi kata si tonghor dengan pikulan siap dipukulkan lagi. Aku tak mengintip orang mandi. Aku bahkan baru saja mandi, kata Ginggi lagi. Mendengar perkataan ini, si tonghor membelalakan mata. Melihat ke jalan setapak arah pancuran, lantas berpaling kembali ke wajah Ginggi. Kau maksudkan mandi di pancuran ini Ginggi menganggukan kepala. Sialan kau. Tidak tahukah bahwa ini pancuran untuk kaum wanita bentak si tonghor berteriak. Mulutnya terbuka lebar dan gigi tonghornya kian kentara. Kuning, kehitaman dan jarang-jarang. Ah, biar saja kata Ginggi mencoba berpura-pura tak acuh akan kemarahan si tonghor. Merasa diabaikan, pemuda kurus jangkung dan hitam ini segera mengayunkan pikulan yang kini digunakan sebagai pentungan. Sudah barang tentu, Ginggi tak rela ubun-ubunnya begitu saja menerima pentungan, apalagi ini dilakukan dengan pengerahan tenaga. Tetapi pemuda ini pun tak mau membuat orang mencurigai bahwa dia memiliki ilmu berkelahi. Ginggi menutup wajah rapat-rapat dengan kedua belah telapak tangannya dan berteriak minta tolong. Namun sambil meringis dia menunduk dan mundur setindak. Hanya terdengar ujung pikulan bersiut lewat beberapa sentimeter saja tapi ubun-ubun pemuda itu lolos dari serangan. Ginggi lari ke sana kemari sambil teriak minta tolong, dikejar pemuda tonghor dengan beringas. Sementara semakin matahari bersinar, semakin banyak orang menuju pancuran, laki-laki dan perempuan. Mereka heran sepagi ini ada orang teriak-teriak ketakutan. Beberapa orang berlarian mendatangi tempat kejadian dan mendapatkan dua anak muda saling berkejaran. Yang satu minta tolong sabtunya lagi melayangkan pikulan ke kiri dan ke kanan. Seorang pemuda yang jauh lebih awal tiba di sana mencoba menghentikan aksi kejar-mengejar. Madi, mengapa engkau hendak menganiaya pemuda itu tanyanya, sambil menahan gerak Madi. Dia berengsek. Dia kurang ajar, setah. Berengsek dan kurang ajar karena apa? Madi tanya setah sambil mendelik kepada Ginggi. Dia mandi di pancuran wanita. Ketika aku peringatkan, malah bilang biar saja. Begitu kan kau bilang tadi? Apa tadi perkataanku kau dengar lain Ginggi ringan saja menjawabnya? Tuh, kurang ajar, kan? Tanda petik. Kurang ajar bagaimana? Ginggi memotong. Ku bilang biar saja karena tadi hari masih pagi dan tak ada wanita mandi di sana, katanya. Tapi berbareng dengan itu, dari jalan setapak arah pancuran, muncul gadis rambut tergerai sebatas pinggul sambil menjinjing ember kayu dengan setumpuk cucian. Gadis berlesung pipit ini hanya mengenakan kain hitam sebatas dadanya dan membuat seluruh lekuk relung tubuhnya tercetak erat dan ketat, membikin ketiga pemuda itu terpana dan melomo. Si gadis yang melangkah cepat karena mendengar ribut-ribut, segera menutupi bagian dadanya dengan tangan kiri setelah tahu bahwa ketiga pemuda itu matanya seragam menyorot ke arah bagian badan yang barusan dia tutupi. Semuanya tersipu-sipu malu karena kelakuannya ini. Tapi rasa malu setah berubah menjadi kemarahan. Dia cepat menghambur ke arah ginggi, dan plak-plak-plak. Tiga tamparan mendarat di pipi ginggi. Gadis itu menjerit kecil karena peristiwa ini. Hai, mengapa kau tampar wajahku ginggi lebih merasa heran ketimbang sakit melihat setah menamparnya beberapa kali? Kau kurang ajar menatap wanita lewat bentak setah. Kalau begitu, tamparlah juga wajahmu tiga kali, malah empat kali buat temanmu itu. Sebab dia menatap gadis itu sambil menelan air liurnya, kata ginggi senyum. Tapi omongan ini kian menyulut kemarahan setah. Dibantu Madi ia kembali menghambur menerjang ginggi. Para wanita yang menyaksikan pertengkaran ini menjerit-jerit ngeri karena baik Madi ataupun setah dengan garangnya mengayunkan pikulan untuk mencecar kepala ginggi. Yang diserang malah hanya berteriak-teriak minta tolong sambil meringis dan menutupi wajahnya. Ketika ayunan alat pemikul yang dipegang setah hendak menyabet tengkuk, kaki ginggi tersandung akar dan jatuh terjerembap. Namun akibatnya, sabetan ke arah tengkuk menjadi lolos. Ketika pikulan Madi hendak mencecar pinggulnya, ginggi bangun dengan kera berguling dulu ke kiri. Santai saja dia melakukannya, namun gerakan menggulir badan dilakukan dengan pas, sehingga serangan alat pikul hanya mengebuk permukaan tanah. Sambil menepuk-nepuk celana kampretnya karena kena debu, ginggi berdiri dan secuil pun tidak melirik ke arah penyerangnya yang mulai mengepung dirinya. Kedua orang itu mengelilinginya sambil memutar-mutar alat pikul. Madi ada di belakang dan setah ada di depannya. Sambil memutar alat pikul, kedua orang itu melakukan langkah-langkah mantap dan itu merupakan kuda-kuda semacam ilmu bertelahi. Ginggi sendiri tetap menampilkan diri sebagai seorang yang tak mengenal ilmu kedikjayaan, seperti apa yang dipesankan ki Dharma. Di samping ingat pesan orang tua itu, ginggi pun merasa tak punya kepentingan untuk mengeluarkan jurusnya, sebab menurutnya, ini hanya urusan sepele saja. Menghadapi pasangan kuda-kuda kedua orang yang mengepungnya, ginggi hanya meringis saja. Kedua tangannya di depan dada seperti orang ketakutan dan minta diampuni. Beberapa orang yang sedianya hendak kepancuran atau hendak berangkat ke ladang, menyuruh mereka supaya berhenti saja. Gadis semampai berlesung pipit pun berteriak-teriak menyuruh untuk menyelesaikan urusan ini. Namun setah dan Madi sepertinya masih memiliki rasa penasaran bila belum mengebuk pemuda bodoh tapi ugal-ugalan ini. Secara serentak keduanya melakukan serangan. Madi mengempelangnya dari belakang setah menyodoknya dari depan. Ginggi menjerit ngeri, begitu pun yang lain, semuanya akan membayangkan bahwa sebentar lagi ubun-ubun kepala ginggi akan kena kempelang alat pikul yang keras itu dan ulu hatinya pasti tersodok ujung pikulan di tangan setah. Untuk kesetian kalinya, ginggi berteriak minta tolong sambil punggungnya membungkuk ke depan. Karena gerakan membungkuk ini, kempelangan dari belakang hanya mengebuk angin. Sedangkan serangan setah hanya akan lolos sementara ketika tubuh ginggi melenting ke belakang. Bila ginggi tak menjatuhkan tubuhnya ke samping, akhirnya sodokan akan kena juga. Sambil telapak kaki menginjak tonjolan batu, ginggi pura-pura terpeleset dan jatuh ke samping. Di lain pihak, setah terlanjur mengeluarkan tenaga sodokan sepenuhnya, sehingga manakala sodokan itu gagal, tubuh setah terjerembap ke depan. Akan halnya pemuda madi yang merasa kempelangan pertama gagal, secara cepat mengayunkan alat pikulnya untuk menyabet badan ginggi bagian samping. Namun tubuh ginggi sudah jatuh duluan ke arah berlawanan karena terpeleset batu. Padahal ketika serangan itu datang, amat bersamaan dengan munculnya tubuh setah yang terjerembap ke depan. Akibatnya tak ayal, jidat setah terkena sabetan ujung pikulan. Tidak telak benar, namun cukup membuat jidat pemuda itu benjol dan warna hijau menghiasi benjolan itu. Orang-orang tertawa melihatnya. Betapa tidak, serangan dua orang pengepung, dikacaukan begitu saja hanya karena yang diserang terpeleset kakinya. Lebih lucu dari itu, terjadi kesalahan penyerangan sehingga yang satu menyerang kawan saptunya lagi. Madi terkejut menyaksikan hasil kerjanya lain dari harapan. Sebaliknya setah menjadi kesal dibuatnya. Sambil menahan rasa sakit di jidat, setah menghambur ke arah madi. Hai, setah mengapa malah menyerangku teriak madi menangkis serangan setah? Mengapa kau mengebuku setah kembali melayangkan kempelangan? Dan, peleta aak. Ujung pikulan mendarat di dahi madi. Yang dipukul balik menyerang, sehingga keduanya akhirnya saling kempelang disertai sumpah serapah. Kini suara jerit penonton disertai teriakan kesakitan sebab yang bergumul, satu sama lain berhasil mengempelang lawannya. Hai, hai, jangan berkelahi. Berhenti. Berhenti Ginggi sibuk melerai kedua orang yang baku hantam ini. Akhirnya semua orang ikut terjun melerai perkelahian ini. Dan suasana kacau di pagi hari, di saat burung berkicau di hutan sana, berhenti mana kala terdengar suara keras memekik dan menyakitkan telinga. Berhenti. Apa-apaan sepagi ini kalian sudah saling kempelang, hah kata orang itu. Semua mundur teratur sebab yang datang adalah Ki Kuhu suntara. Mengapa kalian berkelahi tanyanya lagi? Karena anak dungu itu, Ki Kuhu kata seta menunjuk ke arah Ginggi. Karena apa? Dia mengintip orang mandi, Ki Kuhu lantas, mengapa malah kalian yang berkelahi? Keduanya tak bisa menjawab. Saling pandang dan akhirnya menunduk. Giliran Ginggi yang diperiksa Ki Kuhu. Kau mengintip orang mandi, anak dungu? Aku hanya kena tuding saja, Ki Kuhu jawab Ginggi. Dia juga mengaku mandi di pancuran khusus wanita, Ki Kuhu, kata mandi sambil memegangi pipinya yang tergores serangan seta dan sedikit mengeluarkan darah. Kau mandi di tempat wanita tanya Ki Kuhu suntara. Betul, tapi di saat pancuran sunyi. Aku mandi paling pagi, Ki Kuhu, jawab Ginggi pula. Bohong Ki Kuhu, sebab di pancuran ada Nyai Santimi. Begunendal ini pasti habis menggoda gadis itu, Ki Kuhu kata seta dengan wajah merah dan bibir bengkak kena sabetan madi. Wajah pemuda tampan ini jadi kiantak keruan bila ditambah hiasan jendol sebesar telur ayam di jidatnya. Nyai, kau mandi bersama pemuda tolol itu Ki Kuhu mendeleng ke bagian dada gadis yang segera Nyisantimi halangi dengan tangan kanannya. Ih, siapa bilang? Dia mandi duluan sebelum saya datang ke pancuran. Saya juga katakan padanya bahwa lelaki tak diperbolehkan mandi di pancuran ini, tutur Nyisantimi marah. Dia memaksa, dia sedang mandi ketika saya katakan perihal aturan itu kata Nyisantimi. Apakah kau mendekati pemuda itu padahal dia sedang mandi? Nyai tanya Ki Kuhu suntara dengan suara setengah menyelidik. Tampak wajah Nyisantimi merah merona. Saya hanya bicara dari balik rimbunan pohon, Ki Kuhu katanya menundukan wajah. Bagus kata Ki Kuhu bergembira. Anak itu belum tahu tata aturan di sini, harap maafkan saja Ki Kuhu, kata seseorang dengan lemah lembut. Ternyata yang datang adalah Rama Dongdo. Barangkali dia memaksa datang karena keributan ini. Ki Kuhu suntara memandang Rama Dongdo dengan wajah dingin, tapi kemudian dia mengangguk. Ya, kali ini aku maafkan dia katanya sambil berlalu. Ayo, bubar semua. Bubar. Urusan selesai katanya kepada penduduk yang bergerombol. Semuanya taat dan kembali mengerjakan tugas masing-masing. Yang akan pergi mencuci pergi ke pancuran dan yang akan berangkat ke ladang kembali memanggul cangkul. Madi dan seta yang sedianya mengambil air minum di matu air pun kembali memikul gentongnya yang masih kosong. Namun belum meranjak dari tempat itu sebab nampak ginggi mendekati Nyi Santimi. Nyai, baru tahu sekarang namamu Santimi. Indah benar, pas sekali dengan semampai tubuh dan mungil wajahmu, kata ginggi. Oh, ya, maafkan keributan ini. Tapi sungguh aku tak mengintipmu, katanya lagi. Madi dan seta mendengus. Nyi Santimi juga rupanya agak terpengaruh oleh sangkaan kedua pemuda ini. Buktinya wajahnya agak cemberut. Nih pakaianmu, sudah aku cucikan, sudah bersih katanya menyerahkan cucian kepada ginggi. Ah, jasamu tidak akan kulupakan, Nyai. Perlu aku balas. Ayo, biar semua cucian itu, aku yang bawa. Kalau kau mau menyuruhku mengambil air bersih, akan aku lakukan pula, kata ginggi. Mari nyai, biar aku saja yang membawakan cucian itu, kata Madi menawarkan jasa. Ya, cepat, kau yang bawa Madi kata seta setengah memerintah. Biarlah, saya tiap pagi juga membawanya sendiri, Nyi Santimi menolak. Entah kepada siapa, mungkin semuanya. Madi dan seta termangu. Tapi ginggi segera menyabet ember dan tempat air dari bambu. Dia segera membawanya pergi. Hai, biarkan saya yang bawa. Biarkan seru Nyai Santimi sambil berlari kecil memburu pemuda itu. Namun sesudah keduanya berdekatan, mereka malah berjalan sama-sama. Nyai Santimi, kau tidak punya malu mencucikan pakaian orang asing yang dungu itu teriak Madi kesal. Serta hanya menggigit bibirnya sambil meringis menahan sakit. Dia lupa bahwa bibirnya pun bengkak kena sodokan temannya. Ginggi dan Nyai Santimi melangkah cepat menyusul Rama Dongdo yang nampak sudah memasuki lawang kori. Kau harus percaya, Mai, aku tak mengintipmu mandi, kata ginggi di tengah jalan. Tapi mengapa kau masih di dekat-dekat situ tanya Nyai Santimi masih kurang percaya. Ya, gimana, ya? Ah, pokoknya aku tak mengintipmu. Percayalah, aku jujur bicara ginggi minta dipercaya. Sejujur matamu itukah Nyai Santimi menyindir tapi ginggi tak mengerti. Lelaki di mana-mana sama saja. Sama apanya, ya? Matanya itu Nyai Santimi menunjuk pada matu ginggi. Pemuda itu pun serentak merabak kedua bola matanya. Ah, aku kira mataku hanya bulat saja. Tapi si tonghor itu matanya melotot besar. Dan si setabiar pun tampan tapi matanya cekung. Mengapa kau katakan sama, ya? Ginggi heran dibuatnya. Bukan ukurannya, tapi jelalatannya. Tolol kata Nyai Santimi membentak sambil tertawa. Untuk kesekian kalinya orang menyebut Tolol padanya. Tapi yang ini rasanya lain. Ginggi merasa senang. Macam-macam orang menggunakan matanya itu, Nyai ada yang karena nafsu ada juga karena kagum. Bila melihat sesuatu yang indah, Methe akan senang dan kagum melihatnya. Yang salah mungkin tubuhmu, mengapa begitu indah? Kata Ginggi terus terang, membuat rona merah di wajah gadis itu timbul kembali. Tapi aku heran Nyai, kekagumanku akan sesuatu yang indah jadi membuat kemarahan orang. Buktinya kedua pemuda itu marah besar padaku hanya karena, ya, mataku yang jelalatan itulah. Padahal, mereka pun sebetulnya sama saja. Engkau tak adil hanya aku saja yang engkau marahi. Aku malah sering memarahi kedua orang yang menyebalkan itu. Mereka sering menggodaku dan mereka sering cemburu buta. Mereka benci padamu sejak kehadiranmu pertama kali malam tadi kata Nyisantimi. Lo, masa begitu aku datang ke sini sudah membuat kesalahan pada mereka? Katanya Ginggi menahan langkah sedikit.